Kabupaten Merangin menjadi tuan rumah peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-13 tingkat Provinsi Jambi dan Hari Kesatuan Gerakan PKK. Kegiatan yang dilakukan pada Kamis pagi hingga siang ini diawali dengan Gotong Royong di Pondok Pesantren Sheikh Maulana Kori milik Buya Satar Saleh di Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Maumai. Di Pesantren milik ulama Merangin ini, Bupati dan Wagup meletakkan batu pertama pembangunan asrama Santri Putri, di mana beberapa bulan yang lalu asrama ini terbakar dan rata dengan tanah. Usai melakukan peletakan batu pertama dilakukan puncak acara di Arena Objek Wisata Taman Batu di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Bangko. Alharis berharap peringatan BBGRM dan HKG PKK tidak hanya bersifat seremonial, akan tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pagi tadi kita sudah melaksanakan kegiatan eksen lapangan ataupun bakti lapangan, yaitu Gotong Royong mendirikan Pondok Pesantren Sheikh Maulana Kori yang terbakar. Hari ini juga kita ada gelar teknologi terperguna, kelegus peneraman pohon di lokasi. Senada, Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar yang membuka langsung kegiatan tersebut, meminta seluruh lapisan masyarakat mengobarkan semangat Gotong Royong. Bukan hanya di tingkat nasional atau provinsi, akan tetapi harus dilakukan hingga tingkat rukun tetangga atau RT. Lut Hidayat, Jambi TV.